Intro Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama saya, Kakek Indah disini. Halo teman-teman, kalian sudah lihat saya sekarang ada di mana dan pastinya kalian sudah baca judul dan juga sudah lihat thumbnail. Saya sekarang ada di tata, di depan pohon pier. Luar biasa banyak begini. Dia banyak dan saya tidak tahu ini jenis pier apa, cuma waktu itu kita pernah lewat disini dan saya lihat ini pier dia kayaknya kecil-kecil begitu. Dan kebetulan karena saya mau bikin kayak rujak-rujak begitu, jadi saya butuhkan pier yang dia agak keras. Makanya saya bilang, Paul kayaknya disini tuh dia punya pier yang keras karena sudah dari 2 minggu yang lalu, sekarang musim pier kayaknya sudah hampir berlalu dan ini dia tetap keras. Jadi saya pikir kayaknya ini pas. Jadi sekarang saya akan ambil satu dulu dan mau coba. Dia tuh, dia tidak besar-besar nih, lihat maksimal cuma segini. Ini jenis pier apa sih, Paul? Tidak tahu. Pokoknya ini buah pier, tapi saya tidak tahu ini jenis apa ya. Kalian bisa lihat. Ini dia berair sekali. Jadi ini pun dia punya biji kayak tebal di dalam gitu. Buah pier biasanya bijinya tuh sedikit, tapi kalau ini dia punya daging buah tuh kayak tipis gitu. Jadi kita gigit pun tidak bisa sampai ke dalam gitu. Rasanya tuh kayak masih ada sepat-sepatnya begitu, jadi ini bagus untuk kita bikin rujak. Kalau kalian cuma mau makan cemilan-cemilan, jangan ambil yang ini, ambil yang besar-besar saja ya. So, langsung saja terus lama-lama saya mau panen. Iya, kamu lihat ini, Paul kasih lihat diorang dulu. Tuh hari, sampai di bawah-bawah, lihat ini. Hihihi, eskone. Mama yuk. Wah, biasa. Wow. Wah, kalian lihat. Coba kalian, bantu saya dulu, Paul. Bantu bikin habis. Tidak akan mampu, kita kasih habis sih. Saya excited sekali, banyak sekali. Tuh hari. Kita harus bawa trek. Iya, wih. Perti. Ini, saya minta, bikin rujak sampai tersamakan siang, sayang. Hmm, kita tidak bisa makan rujak. Iya, wih. Pedas. Lihat ya, ini tinggal coba kita tutup tangan, raba-raba begini, saya nih, ambil dapat ini. Satu. Dua kan? Dua. Tidak usah sambil ngobrol begini saja, baru kata-patah saja itu dapat balik. Tapi, ini sampai nasarannya, dia pirjin apa ini, sayang. Tidak tahu. Soalnya kan. Kalian lihat kita di mana. Kita di mana. Kita di mana. Kita di rel kereta api. Tapi, ini rel yang lama. Yang lama, iya. Kereta api jalannya lewat sini, tapi sekarang mereka pindahkan ke sebelah sana. Tuh, ini sudah kuning. Tuh, lihat. Sampai dia sudah kuning pun. Kalian lihat ini. Dia tetap kecil, ya. Ini sampai sudah yang dia punya matang, sampai sudah matang maksimal pun, dia tetap ukurannya kecil. Jadi, saya tidak tahu ini pir apa sebenarnya. Hmm. Oh, ternyata dia bisa lebih lembek lagi daripada yang ini, ya. Tapi, kalau yang lembek-lebek begini, bikin rujak. Terlalu cocok. Dan ada bunga. Ngapain aku syut bunga, orang mau panen, bukan mau. Wah, dan tingkat bunga. Banyak bir. Banyak sekali. Banyak sekali. Ini yang dom bilang, suga buah-buahan begini ini memang, ya. Kenapa tahun lalu, tuan tidak lihat, ya, saya? Tidak tahu. Mungkin tahun lalu tidak ada di sini. Panen, teman-teman, panen. Jangan ragu-ragu, pokoknya angkat. Mumpung gratis, mumpung gratis. Ini kalau di supermarket sudah mahal lagi, kan? Jadi, mumpung bisa ambil gratis. Mari kita panen dengan seksama, teman-teman. Biar ini. Baru sudah desai hujan, sudah bersih. Ini bisa langsung makan. Tuh, mantap, bukan? Halo. Giluf, Pak. Itu, kare. Banyak-banyak begini ini. Ini biar bawa satu komplek datang juga begini. Tidak habis ini, teman-teman. Astaga. Kamu lihat ini. Ih, ada yang dia terasing saja jatuh, teman-teman. Tidak berniat ambil. Bawah dia buang diri sendiri. Menyerah di Medan Perang. Ambil dari atas. Dibawa anjing sudah kencing. Saya selalu bilang begitu ya, buah-buahan. Kalau taseret dibawa, jangan kalian ambil. Takutnya anjing kencing. Ih, orang Jaman pun ada lalu banyak anjing. Ih, di sini tuh anjing berkelian. Biar saya ini tuh orang paling panakut anjingnya. Karena pernah dapat serang dua kali dari anjing. Pertama kali dapat gigit di sini, kayak dua kalinya dapat garuk. Jadi, kalau ada orang, puan anjing lewat begitu. Biar belum tidak ngapa-ngapain. Saya sudah sampai, Nanti dia putuan bilang, Tidak apa-apa, puan anjing tidak jahat kok. Ada yang bilang malah. Sapu anjing malah takut dengan kok. Saya bilang, iyo, kan belum pernah dapat gigit sih. Jadi, bilang begitu. Iyo, nanti makan RT. RT? RB. Ibu RT makan RB. Makan RT. Siapa yang pernah makan RT? Angkat tangan di kolom komentar. Saya sudah makan ibu RT di kue. Eh? Di atas kue gambar tuh. Eh? Di atas kue gambar. Oh, yang dulu. Yang sapu teman-teman. Mama rantau kasih. Iya. Oh. Ini saya tidak tahu dia bicara tema apa. Kita tembus di mana. Di bawah lumi teman-teman. Hmm. Saya mau bikin ini dulu. Ganes dulu. Kan lagi banyak di bawah tuh. Tapi aduh. Kita ambil di atas atas teman-teman. Supaya agak beda gitu kan. Supaya agak ganas-ganas gimana gitu. Gemas kan. Supaya nanti ada yang bilang. Itu biji mata buta kan. Di bawah situ ada banyak. Ngapain aku harus tengah mati ambil di atas. Biar bervariasi aja. Eh ibu. Kenapa aku harus tengah mati ambil di atas? Ini contoh-contoh penonton julid nih. Kayak Paul ini. Eh? Petik yang lain. Dan jatuh lagi. Ambil dari bawah saja sudah. Ih, teman-teman belum apa-apa ya. Sudah dapat banyak ya. Ini karena sebentar saya mau ketemu saya punya teman juga. Jadi sekalian saya mau ambil banyak-banyak. Supaya kita mubaraci teman-teman. Memang paling pas. Dia paling cocok begitu ya. Keras-keras. Makan lagi ah. Ini yang bisa aku nih. Eh. Tuh. Anehnya tuh dia tidak kayak tidak bisa. Kalau pir kan biasanya kita gigit tuh sampai dalam juga. Bijinya tidak keras. Kalau ini dia agak keras. Siapa saya mau? Panen. Mau coba? Oh, aku mau panen. Dan coba. Buat. Buat kalian yang tahu ini pir jenis apa. Tolong tulis di kolom komentar ya. Sekarang kita gantian. Paul dia mau panen juga teman-teman. Kecil. Kok tidak bisa gigit dalam-dalam ya. Bagaimana bapak? Tidak asam juga tuh. Saya pikir rasa. Hmm. Ya memang. Makanya saya bilang buat bikin rucat. Ah. Saya tahu rasanya kayak apa. Rasanya kayak jambu biji. Dia punya. Maksudnya dia punya tekstur ya. Kayak jambu biji yang belum terlalu matang gitu ya. Cuma dia manis. Kalau jambu biji kalau tidak terlalu matang tuh pahit sayang. Oh. Jambu biji alias giawas. Sapu Oma dulu bilang gayawas. Yang digini. Keras. Sedikit lagi sudah busuk. Iya. Tapi dia kalau matang. Tadi saya coba yang matang sekali. Dia kayak subalemuk busuk begitu sayang. Hmm. Hmm. Kalian lihat. Uh. Secukup kapan nih sayang. Cukup. Iya cukup sudah nih. Hmm. Siapa yang makan. Kita tidak mau buang nanti tuh. Nah sedikit lagi. Enak. Jangan lalu banyak. Gampang diambil. Ini tuh hari ini sebentar baracin. Tidak butuh buah lain lagi. Pakai pira aja. Hmm. Yang mana. Yang mana. Dia berlagu lagi. Oh. Maaf. Teringa sudah sakit. Sudah. Sudah. Saya bilang dia berlagu. Boleh kira berlagu tuh maksudnya menyanyi. Jadi dia bilang maaf. Kalian punya teringa sudah sakit. Berlagu apa? Berlagu. Berlagu tuh kayak so-soan sayang. Lihat tuh. Wah mantap sampai. Wih. Memang. Wah biasa. Oke. Dia punya pohon tuh kayaknya pernah terbelah. Jadi dia jatuh ke depan. Tapi pohonnya tidak mati. Makanya dia jadinya begini. Atau kemungkinan buahnya terlalu banyak. Jadi berat. Jadi dia jatuh. Silahkan simpulkan sendiri. Kira-kira teori mana yang betul. Tuh. Lihat. Dia punya belakang kayak begitu. Ih. Tuh hari. Banyak-banyak ini. Kak. Sedap betul. Hih. Sedap betul. Yuk kita ambil beberapa lagi langsung cukup. Kita ambil yang di dalam-dalam sini. Eh. Masih keras. Coba ini. Tuh dia langsung terlepas. Sekarang saya sudah mau jalan kembali ke rumah. Jadi hari ini kita mau baraci. Pir muda. Bukan muda ya. Ini sebenarnya sudah kayak mengkal begitu. Tapi dia masih keras. Jadi pas untuk dibikin rujak. So. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Semoga kalian suka dengan videonya. Dan kita ketemu lagi di next video. Bye-bye. Bye-bye.